Pembangunan infrastruktur dan fasilitas bandara internasional Kertajati, Jawa Barat, telah mencapai 92 persen. Bandara dengan kapasitas 2,7 juta orang per tahun ini siap digunakan Juni 2018. Dengan luas mencapai 1.800 hektare, Bandar Udara Kertajati ini menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia. Dengan pembiayaan mencapai 2,4 triliun rupiah, pengerjaan fisik konstruksi infrastruktur maupun fasilitas sudah berjalan sejak 2014. Ya, dan dengan target operasi pada Juni 2018, Bandar Udara Kertajati ini sudah mengantongi izin untuk penerbangan sipil, sementara nama Kertajati hanya menjadi nama sementara sebelum nantinya akan diganti dengan nama resmi. Saya kira saya sebagai komunitas Jawa Barat tidak keberatan, bahkan setuju langsung kalau bandara ini pada saatnya. Nanti diberi nama Bandara G.I. Haji Abdul Halim. Dan setelah dinyatakan lulus uji navigasi Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, dipastikan siap beroperasi. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku bandara kedua di Jawa Barat ini nantinya juga akan difungsikan sebagai bandara embarkasi haji untuk wilayah Jawa Barat. Menurut Luhut, Bandara Internasional Kertajati sudah bisa memperangkatkan calon haji 2018. Bandara ini juga ditargetkan menjadi bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini juga mencakup kapasitas daya tampung penumpang dan daya tampung pesawat yang parkir dan mendarat. Selesainya pembangunan bandara ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Luhut menyebut kesiapan bandara Kertajati sudah mencapai lebih dari 92 persen. Namun belum memastikan kapan bandara yang disebut dapat menampung pesawat Airbus A380 itu akan dibuka. Kertajati kan sudah 92 persen setengah, 92,5 persen selesai. Tadi Presiden tanya, apa itu, kapan mau peresmiannya Pak Luhut? Saya bilang, ya kita sih berharap haji pertama dari Jawa Barat itu nanti dari Kertajati. Dan itu adalah lapangan terbang kedua terbesar setelah Pak Cengkareng. Dan pesawat, apa, lambangan alam dasar pertama yang bisa mengakomodasi 380 terminalnya.